Suatu hari, tampak warga desa sedang mengadakan pemakaman anak seorang tetua desa yang bernama August Dari batu nisanya jelas terlihat bahwa mereka hidup pada akhir abad ke-18 Selesai pemakaman, warga desa berkumpul untuk makan siang bersama Dimana kepala desa yang bernama Edward memberikan kata-kata penghiburan Saat baru akan mulai makan tiba-tiba Suara aneh dari dalam hutan ini tak ayal membuat warga desa terdiam Namun seorang pria bernama Noah malah tertawa dan bertepuk tangan ke girangan Hal ini dapat mereka maklumi karena ia dikenal sebagai pria dengan cacat perkembangan Warga desa tampak hidup harmonis dengan melakukan pekerjaan sehari-hari bersama Tapi yang aneh mereka akan segera menguburkan tanaman Ataupun segala sesuatu berwarna merah yang ada di sekitar desa Selain itu, seorang warga juga ditugaskan untuk berjaga di menara pengawas setiap malam Di lain hari, terlihat pantulan bayangan sosok bertudung merah misterius di atas air Kemudian di suatu pagi, Edward mendapati para siswa yang berkumpul memperhatikan sesuatu Rupanya mereka tengah mengerumuni tubuh seekor hewan yang kehilangan bulunya Edward kemudian bertanya, siapa yang mungkin melakukan tindakan kejam seperti itu? Anak-anak lantas menjawab dengan mengatakan, yang tidak kita bicarakan Jadi yang mereka maksud sebagai yang tidak kita bicarakan Adalah monster pemakan daging dan memiliki cakar besar Hanya saja Edward berkata, monster itu sudah tidak pernah lagi menyeberangi perbatasan selama bertahun-tahun Dan sebagai gantinya warga desa juga tidak boleh memasuki hutan Pada sore hari, seorang pemuda bernama Lucius menemui para tetua Ia mengatakan bahwa penyakit yang menyebabkan kematian anak August dan warga lain Sangat membebani pikirannya Jadi meminta izin untuk menyeberangi hutan terlarang Dan pergi ke desa terdekat guna mendapatkan obat baru Menurut Lucius Dengan menghargai para monster maka mereka tidak akan menyerangnya Karena mahluk itu bisa merasakan emosi dan rasa takut Sayang para tetua langsung menolak permintaan itu Kesokan harinya, warga desa menemukan lagi tubuh seekor hewan yang dikuliti Untuk itu mereka segera mengadakan pertemuan Guna menenangkan warga desa Maka seorang tetua bernama Alice menjelaskan Bahwa hewan itu diserang oleh predator seperti Kayote atau Serigala Dia beralasan Monster yang ada di hutan memiliki ukuran yang jauh lebih besar Dan tidak mungkin memasuki desa mereka Usai pertemuan seorang gadis bernama Kitty menemui Lucius Dan langsung mengutarakan cintanya kepada Lucius Sayang Lucius menolaknya Sehingga Kitty pulang ke rumah dengan tertangis Pada waktu yang sama di pinggir desa Sekelompok pemuda sedang memainkan permainan keberanian Seorang pemuda berdiri membelakangi hutan Dengan tangan terentang di atas tunggul kayu Selang beberapa saat mereka mendengar suara dari hutan Sehingga bergegas kabur Di tempat lain Lucius menemui August Di rumah ini Lucius melihat sebuah kotak hitam misterius Kesokan pagi Noah ditemukan sedang memukuli sejumlah pemuda dengan kayu Oleh sebab itu seorang gadis buta bernama Ivy menghentikan mereka Dan mengajak Noah ke sebuah rumah yang akan dijadikan sebagai kurungan Bila Noah menyerang orang lagi Dari situ Ivy mengajak Noah pergi ke bukit Dan bertemu dengan Lucius Mengetahui hal ini Ivy memberitahu bahwa Kitty menangis akibat ditolak oleh Lucius Jadi Kitty dan Ivy adalah saudari kandung Selang beberapa saat Noah memberikan buah beri kepada Ivy Melihat itu Lucius berkata Ivy sedang memegang warna buruk Yaitu warna yang menarik monster Sehingga harus segera menguburnya Hal ini menjawab mengapa warga desa akan selalu menguburkan apapun yang berwarna merah di desa mereka Hanya saja buah beri ini membuat Lucius khawatir Lantaran belum pernah melihat buah beri itu di desa mereka Alhasil Noah menunjukkan dimana dia menemukannya Beberapa waktu berselang Lucius kembali menghadap para tetua desa Lucius memberitahu tentang buah beri yang ditemukan oleh Noah di dekat batu peristirahatan Hal ini menyiratkan kalau Noah telah memasuki hutan Dan tidak terjadi apa-apa padanya Menurut Lucius, kepolosan Noah menyebabkan monster hutan tidak menyerangnya Jadi ini pun memperkuat keyakinan Lucius Perihal monster yang juga tidak akan menyerangnya Bila dia melakukan hal yang sama Dan meminta lagi untuk diizinkan pergi Malang lagi-lagi para penetua menolaknya Akibat keinginan Lucius yang begitu kuat Maka sebagai ibu Alice memutuskan untuk menceritakan sebuah kisah kepada Lucius Konon ayahnya pergi ke pasar di luar desa Tapi dua hari kemudian Tubuhnya ditemukan di sungai tanpa busana Persis seperti hewan-hewan yang mereka temukan tanpa kulit Dan telah dirampok Jadi Alice tidak ingin hal serupa terjadi pada Lucius yang memaksa untuk meninggalkan desa Namun Lucius menjelaskan Dia melakukan ini demi semua warga desa Lucius juga menanyakan mengenai kotak hitam yang ada di rumah mereka Termasuk di rumah August sebelumnya Alice menjelaskan Bahwa kotak itu digunakan untuk menyimpan masa lalunya yang buruk Sebagai pengingat agar tidak dilupakan demi kebaikannya sendiri Mendengar itu Lucius berniat untuk membuka Tetapi Alice segera mencegahnya Dan menyarankan untuk berbicara kepada Edward Hanya saja Lucius berkata Edward juga memiliki rahasia Sehingga percuma untuk membicarakan keinginannya lagi kepada Edward Kesokan pagi Sekelompok pemuda berjubah kuning ditugaskan untuk menandai tiang-tiang obor Yang menjadi pemisah antara desa dengan hutan Lucius ada di antara mereka Dan secara diam-diam pergi memasuki hutan Belum jauh berjalan Lucius pun menemukan buah beri Dimana sejurus kemudian Mengira yang melintas adalah sesosok monster Akhirnya Lucius bergegas kembali ke desa Pada malam hari tidak sengaja Lucius bertemu dengan Ivy Ivy mengatakan Telah mendengar dari orang tuanya bahwa Lucius ingin meninggalkan desa Menurutnya itu adalah hal mulia Tetapi bukan ide yang bagus Ia juga memberitahu kalau Kitty akan menikah dengan pria lain Yang mana berarti dirinya sudah diizinkan untuk menerima perhatian dari seorang pria Beralih ke menara pengawas Seorang pemuda bernama Finton yang ditugaskan untuk menjaga Tiba-tiba mendengar suara Oleh karenanya ia mencoba melihat ke bawah Namun tanpa diduga Melihat sosok bertudung merah melintas memasuki desa Sontak Finton menjadi sangat ketakutan Dan segera membunyikan lonceng Mendengar suara lonceng tersebut Maka warga desa berlarian pulang ke rumah mereka masing-masing Lucius yang sibuk membantu warga akhirnya tidak sempat lagi pulang Sehingga terpaksa bersembunyi di balik sebuah rumah Sementara monster bertudung merah mendekati rumah itu Sedangkan di rumah Kitty dan Noah memerintahkan Ivy segera masuk ke ruang bawah tanah Namun Ivy memilih tetap menunggu Lucius yang ia ketahui masih di luar Ketika Ivy mengulurkan tangannya Sang monster pun mendekat Tapi bersama dengan itu pula Lucius datang menariknya ke dalam rumah Dan bersembunyi bersama anggota keluarga lainnya di ruang bawah tanah Dari sana mereka mendengar suara langkah monster tersebut memasuki rumah Kesokan hari Warga menemukan tanda merah di pintu rumah mereka Untuk itu para tetua mengadakan pertemuan dengan penduduk desa Guna mencoba mencari tahu apa yang terjadi Mereka berpikir Tanda merah tersebut merupakan peringatan dari monster yang seakan telah diganggu Di tengah pembicaraan Seorang warga memberikan sebuah catatan Yang ternyata berisi pengakuan dari Lucius Terhadap apa yang telah ia lihat sebelumnya di hutan Setelah surat pengakuan itu dibacakan Edward menemui Lucius yang duduk di kursi belakang Alih-alih marah Edward justru memaafkan tindakan Lucius Dan mengatakan bahwa Lucius tidak memiliki rasa takut Selang beberapa hari penduduk desa merayakan pernikahan Kitty Ketika yang lain tengah menikmati makanan Sejumlah pria berjubah kuning melemparkan daging ke atas batu yang ada di pinggir hutan Untuk persembahan kepada monster Pada malam hari semua orang bersenang-senang di pesta Sampai tiba-tiba terdengar suara teriakan anak-anak Mana kala anak-anak ini menghadap Edward Mereka mengatakan bahwa monster ada di desa Dan meninggalkan peringatan lagi Seolah ingin mereka pergi Akibat hal ini pesta pun disudahi Dan Edward mengajak semua orang kembali ke desa Begitu sampai di desa Mereka menemukan pemandangan yang mengerikan Karena tubuh hewan-hewan ternak bergelimpangan di mana-mana Mereka juga menemukan tanda yang sangat tinggi di pintu gudang Sehingga Kayote tidak mungkin melakukannya Pada tengah malam Ivy menemui Lusius yang sedang berjaga di teras rumahnya Ivy memberitahu bahwa besok para tetua akan melakukan penyelidikan Untuk mengetahui bagaimana perbatasan diterobos Hanya saja Lusius meminta Ivy kembali masuk ke rumah Karena di luar tidak aman Tapi Ivy mengubah topik pembicaraan Dengan menanyakan apakah Lusius akan berdansa seandainya mereka menikah Alhasil Lusius mengakui bahwa ia selalu memikirkan Ivy sejak bangun tidur Dan itulah sebabnya Lusius ada di teras itu Karena mengkhawatirkan keselamatan Ivy di atas keselamatan orang lain Kesokan hari saat penyelidikan berlangsung Seorang warga bertanya mengenai hubungan Lusius dan Ivy Oleh karena itu Alice membenarkannya Pada waktu yang sama Ivy meminta restu Kitty Karena tidak ingin menyakiti perasaan kakaknya tersebut Dan rupanya Kitty memberikan restu kepada sang adik Di tempat lain Noah menemui Lusius Noah tampaknya sangat kesal mendengar berita mengenai hubungan Lusius dengan Ivy Lusius tahu Noah juga menyukai Ivy Sayang sebelum Lusius sempat menjelaskan apa-apa Tanpa diduga Noah langsung menikamnya Selang beberapa waktu ayah dan ibu Noah menemukan Noah yang duduk di teras rumah Dengan tangan yang berlumuran darah Oleh sebab itu sang ayah segera mengabarkannya kepada para tetua Akibat hal ini warga desa dikerahkan untuk sama-sama mencari orang yang terluka Tapi Ivy yang mendengar kabar bahwa Noah adalah pelakunya Langsung menyadari kalau si korban adalah Lusius Dan bergegas pergi ke rumah Lusius Benar saja Begitu sampai disana Ivy menemukan Lusius yang tergeletak bersimbah darah Sejurus kemudian Edward dan sejumlah warga pun datang Beberapa jam berselang salah satu ketua memberitahu penduduk desa Bahwa kondisi Lusius sangat buruk dan dapat meninggal kapan saja Jadi meminta mereka berdoa untuk Lusius Mendengar ini sontak membuat amarah Ivy membara Dan meminta untuk diantarkan menemui Noah yang dikurung Lantas tanpa mengucapkan apa-apa Ivy langsung menamparnya berkali-kali Sehingga dia harus diseret keluar dengan paksa Dari situ terdengarlah tangisan dan namukan Noah yang mengetahui gadis kesayangannya sangat marah Beberapa waktu berlalu di rumahnya Ivy berbicara kepada sang ayah Ivy berkata Dia sangat mencintai Lusius begitu pun sebaliknya Jadi bila Lusius meninggal Maka dia juga akan mati Oleh sebab itu Ivy meminta izin untuk pergi melewati hutan terlarang Guna mencari obat di kota Setelah pembicaraan ini Edward menemui dokter yang menangani Lusius Sang dokter mengatakan Lusius terinfeksi Jadi mereka hanya bisa berdoa Namun bila mereka memiliki obat Maka Lusius dapat diselamatkan Edward selanjutnya kembali menemui Ivy Edward kemudian mengisahkan tentang kakek Ivy yang memiliki bakat bisnis Sehingga membuatnya menjadi orang terkaya di kota Tetapi uang adalah sesuatu yang dapat mengubah orang menjadi jahat Hingga pada suatu malam sang kakek dihabisi dan dirampok Itulah sebabnya mereka tidak memiliki uang di desa Edward memberitahu Ivy semua ini agar ia bisa mengerti apa yang akan ditunjukkan kepadanya Sampai di depan sebuah gudang tua Edward meminta Ivy tidak berteriak Belum dijelaskan apa yang ditunjukkan kepada Ivy Tapi yang pasti setelah itu Ivy tetap mengemasi barang-barangnya untuk melakukan perjalanan Sebelum pergi Ivy terlebih dahulu menemui Lusius Untuk memberitahu tentang perjalanannya mencari obat Selanjutnya Edward memberitahu tentang kepergian Ivy kepada para tetua Sementara itu Ivy menunggu di perbatasan desa dengan mengenakan jubah kuning Dimana dua orang pemuda bergabung dengan mengenakan jubah serupa Saat hendak memasuki hutan Ivy mengangkat tangan untuk menunjukkan tas kecil yang dia pegang Baru saja melangkah memasuki hutan Rupanya seorang pemuda berhenti akibat merasa ketakutan Ivy berusaha memberitahu kalau mereka tidak perlu takut Karena memiliki batu ajaib Sayang pemuda tersebut tetap memutuskan kembali ke desa Ketika perjalanan dilanjutkan Pemuda yang tersisa memberitahu Ivy bahwa dia melihat sesuatu Hal ini juga membuatnya takut Sehingga memutuskan kembali ke desa meninggalkan Ivy seorang diri Sediakan hal ini Ivy akhirnya membuang batu ajaib yang dia bawa Dan teringat akan sesuatu yang ditunjukkan oleh ayahnya di gudang tua sebelumnya Jadi ketika memasuki gudang Ivy menyentuh cakar panjang dari sang monster Tetapi Edward langsung menenangkannya Karena hal itu hanyalah kostum monster berjubah merah Edward menjelaskan bahwa berdasarkan buku Dulu memang ada desas-desus tentang monster yang ada di hutan Teriakan di hutan Upacara daging persembahan Tubuh binatang yang dikuliti Obor Serta hal lainnya adalah perbuatan para tetua Hal itu dilakukan karena mereka tidak ingin warga desa pergi ke kota Dan kebohongan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyakiti Namun karena kondisi Lucio sangat parah Maka Edward membuat pengecualian Dia lalu memberi Ivy arlojisaku Dan selembar kertas bersih daftar obat-obatan yang dibutuhkan Ia juga memberikan instruksi kepada Ivy Tentang cara mencapai kota dan kembali ke desa Hanya saja Edward meminta agar Ivy tidak memberitahu siapapun di kota Perihal desa mereka Selesai mengungkapkan rahasia itu kepada putrinya Edward pergi menemui Alice Untuk memberitahu bahwa dia telah mengirimkan Ivy ke kota Guna mendapatkan bantuan Hal ini membuat perasaan Alice sedih bercampur bahagia Tapi Edward berkata Hanya itu yang dapat ia lakukan Edward kemudian menemui para tetua untuk memberitahukan hal yang sama Mendengarnya para tetua tentu saja tidak senang Lantaran menganggap Edward melanggar sumpah para tetua untuk tidak kembali ke kota Namun Edward mengingatkan Mereka membangun desa ini agar memiliki harapan Dan dirinya tidak dapat lagi membiarkan orang tua lain kehilangan anak mereka Seperti yang dialami August sebelumnya Selain itu Mereka juga tidak akan hidup selamanya Sementara Ivy dan Lucius adalah orang yang tepat untuk menggantikan mereka suatu hari nanti Mendengar itu Akhirnya August meminta semua tetua untuk membiarkan Ivy pergi Kembali ke masa sekarang Dimana Ivy masih dalam perjalanannya menyusuri hutan Hingga terhenti akibat menemui sebuah lubang Malang tanpa diduga Beruntung Ivy sempat bertahan di akar kayu Sehingga berhasil memanjat keluar Saat kembali melanjutkan perjalanan Tiba-tiba Ivy mendengar suara Untuk itu Ivy mencoba melempar anting ke arah suara tersebut Namun akibat suara yang justru mendekatinya Maka Ivy memutuskan untuk kabur tanpa bantuan tongkatnya Ivy lantas berhenti di tengah ladang beri Dimana ternyata sang monster berhasil menemukannya Kendati demikian Ivy masih berusaha berlindung di balik pohon Sayang monster itu berdiri di belakangnya Menyadari hal ini Ivy akhirnya kembali kabur Hingga tidak sengaja menemukan lubang tempat dia jatuh sebelumnya Sejenak berfikir Ivy pun membentangkan tangannya Seperti permainan anak-anak desa Tak lama kemudian sang monster muncul hendak menangkapnya Tapi dengan cepat Ivy menyingkir Sehingga monster itu jatuh ke dalam lubang Pada waktu yang sama di desa Orang tua Noah mengunjungi rumah tempat dia dikurung Namun mereka hanya menemukan lubang kosong di lantai Parahnya lagi Lubang ini juga digunakan oleh para tetua untuk menyimpan kostum monster Yang mana berarti Noah telah melarikan diri bersama kostum tersebut Ternyata benar Monster yang jatuh ke dalam lubang di hutan adalah Noah Nah seluka yang dialaminya menyebabkan Noah tidak dapat bertahan Sedangkan Ivy yang tidak mengetahui hal itu Terus berjalan hingga akhirnya menemukan tanah keras yang merupakan jalan Setelah meninggalkan jubah dan tasnya Ivy berlari mengikuti jalan tersebut Sampai ia menabrak sebuah tembok yang sangat tinggi Lantas tanpa membuang waktu Ivy segera memanjat tembok yang dimaksud Di desa Edward membuka kotak hitamnya untuk mengingat masa lalu Dan alasan mengapa mereka mendirikan desa Jadi dulu mereka tinggal di kota Dan memiliki keluarga yang semuanya menjadi korban kekerasan Oleh sebab itu mereka berkumpul di tempat konseling Dimana Edward mengajak mereka untuk menciptakan tempat Yang dapat melindungi mereka dari segala aspek dunia luar Dari foto jelas terlihat bahwa mereka tidak hidup di abad ke-19 Melainkan abad 21 Kembali pada Ivy Baru saja dia berhasil mendarat di sisi lain dari tembok Bersama dengan itu pula sebuah mobil bertuliskan Suwaka Margasatwa menghampirinya Seorang penjaga taman bernama Kevin keluar Dan berpikir Ivy adalah penyusu Di sini terungkap Kalau desa Ivy dibangun dalam sebuah tempat perlindungan hewan Sehingga wajar bila terdapat banyak hewan liar di sana Kevin meminta Ivy untuk meninggalkan kawasan Suwaka Margasatwa tersebut Hanya saja Ivy mengatakan dia berasal dari hutan Sehingga membuat Kevin bingung Tetapi sebelum Kevin bertanya lebih jauh Ivy langsung menyerahkan daftar obat-obatan dan memohon bantuan Kevin Melihat daftar itu Kevin menyadari seseorang sedang terluka Sehingga memutuskan untuk memberi bantuan Karena kebetulan di pos penjagaan memiliki suplai obat-obatan seperti itu Ivy lalu menyerahkan arloji saku untuk membayarnya Lantaran tidak menyangka mendapat kebaikan dari orang kota Selang beberapa saat Kevin tiba di pos penjagaan Ketika mengetahui Kevin telah melakukan pembicaraan dengan Ivy Sang atasan memberinya nasihat Agar Kevin tidak terlibat lagi pembicaraan dengan orang tadi kenal Dan memintanya menjauhkan orang dari tempat perlindungan hewan Saat atasannya kembali membaca koran Secara diam-diam Kevin mencuri sejumlah obat Dan meminjam sebuah tangga dengan alasan untuk memperbaiki rambu-rambu Segera setelah itu Ivy tampak telah kembali ke hutan mengenakan jubah kuningnya Sementara Kevin berada di sisi lain dinding Dengan arloji pemberian Ivy yang tergantung di kaca spion tengah mobilnya Dan tangga yang digunakan Ivy untuk memanjat Beberapa jam berlalu di desa Seorang warga mengabarkan kepada para tetua Bahwa Ivy telah kembali dari kota dengan membawa obat-obatan Selain itu Ivy juga diserang oleh monster yang berhasil ia habisi Mendengarnya Orang tua Noah langsung tertangis Karena menyadari kalau monster tersebut adalah Noah Namun Edward berjanji mereka akan menemukan dan menguburkannya dengan layak Hanya saja mereka harus memberitahu warga bahwa Noah dihabisi oleh monster Karena kematian Noah telah membuat cerita menjadi nyata Dan memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan tempat ini Jika hal itulah yang diinginkan oleh semua tetua Alhasil mereka semua menyetujui rencana Edward Ivy selanjutnya memasuki ruangan dan memberikan obat yang dibawanya Lalu memegang tangan Lucius untuk memberitahu bahwa dia sudah kembali Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantap